you trust me whatever it takes farah hello what's up bass bamba dan mas-mas yang telah subscribe channel adrian syaps balik lagi bareng gue disini adrian syaps ya siapa lagi ya kan Marvel Studios Avengers Endgame channel YouTube dari Marvel Entertainment ini merilis video barunya yang berjudul Marvel Studios Avengers Endgame special look baru 31 minutes ago nih 31 menit yang lalu berarti ya yang gue sendiri belum tau isinya apa disini di video kali ini gue pengen nge-review yoi kan gue pengen nge-review bareng kalian apa aja yang ada di dalam video ini setelah di trailer sebelumnya kita tahu bahwa Tony Stark telah berhasil kembali ke bumi bersama Nebula disini ya gue sendiri belum tau banget ada elemen apa yang ada di dalam video baru ini so let's go kita langsung tonton aja videonya if we do this we be going in shorthanded yeah you mean because they killed all our friends sebelumnya ini tadi gue nyari subtitle nya gak ketemu-temu ya udah gue setting subtitle nya gak ketemu-temu dan berhubung kemampuan listening gue belum bagus-bagus banget ya kan jadi gue sendiri belum tau nih mereka ngomongin apa nih kalau misalkan subtitle mereka ada yang inggris ya gue masih bisa menretang-retala dengan kemampuan trailer gue yang gak bagus-bagus banget juga ya seenggaknya gue ngerti apa yang mereka omongin karena disini tadi gak ada sama sekali jadi gue lihat aja ya visual dari trailer nya langsung we owe this to everyone who's not in this room to try masih sama ya mereka masih menyedihkan sesuatu dari tiga dari tiga video upcoming tentang Endgame yang di upload sama Marvel Studios ini yang gue lihat masih sama-sama sedih akan suatu hal dan masih mengucapkan we lost kayak mereka tuh udah pesimis banget ya udah gak ada harapan gitu kalau ya mungkin mengisyaratkan sesuatu hal yang belum kita tahu mungkin ya lanjut it's not about how much we lost it's about how much we have left we're the Avengers we gotta finish this anjay keren banget disini kita bisa lihat ada Clint Barton James Roach, Tony Stark Steve Rogers, Nebula, Rocket Raccoon, Scott Lang sama Natasha Romanoff disini kita tidak melihat Bruce Banner dan Captain Marvel ya dan disini kita juga sama sekali sampai saat ini belum dikasih bocoran sedikit tentang nasib Hulk apakah mereka masih berkelahi antara Bruce Banner dengan Hulk atau mereka sudah jadi Profesor Hulk kita sama-sama belum dikasih tahu yang jelas di special look kali ini kita bisa dikasih kepastian bahwa Tony Stark, Nebula kembali ke rumah tapi feeling gue ini kayaknya teksin deh karena dulu di Infinity War juga ada teksin kan yang Hulk lari dua kanda ternyata gak ada tapi ini keren sih mudah-mudahan gak vaksin ya kayaknya sih keren kalo ini ada Scott Lang nya ya begitu dong lanjut kamu percaya gue gue percaya gue gue percaya gue aduh terlalu ngeliat gue tadi aduh siapa aja disini ada Brie Larson eh Brie Larson Carol Danvers, Natasha, Four Machine, Thor, Captain America dan Rocket Raccoon setelah gue perhatikan dengan peliti dengan Richie anjay ini kayaknya masih dengan ini kayaknya sedang menjalankan misi penyelamatan Tony Stark mungkin karena disini Natasha rambutnya masih seperti ini spoiler dikit nih ya Natasha rambutnya masih seperti di post credit scene Captain Marvel di mana dia ketemu sama Carol Danvers yang artinya belum panjang banget dan belum tumbuh rambut merah dan belum dikepang di belakang dan baju dari Captain America ini masih baju di Winter Soldier yang kita bisa lihat di trailer yang pertama yang ini nih nah menurut gue scene itu scene itu berlanjut ke scene ini dimana mereka sedang melakukan penjemputan terhadap Tony Stark dan Nebula dan satu hal lagi Clint Barton belum kembali ke Avengers karena kita tahu Clint Barton dijemput Natasha dengan posisi rambut Natasha yang sudah memanjang dan disini Natasha Romanoff masih memiliki rambut bondol oke dan balik lagi ke topik utama disini kita tidak melihat Hulk sama sekali karena poster dari Avengers Endgame ini satu-satunya poster Avengers yang tidak menampilkan Hulk mungkin Hulk sendiri akan menjadi surprise buat film Avengers Endgame ini kita tidak tahu kita tunggu saja nanti kita lanjutkan lagi nonton trailernya You could not live with your own failure where did that bring you gue sedih banget ya ngeliat muka loket Rakun disini kayaknya mereka nyamperin Thanos nih kayaknya setelah menjemput Nebula dan lain-lain mereka sepertinya nyamperin Thanos where did that bring you Rakun tuh sebenernya tua ya cuma gue ngeliatnya ngeliatnya tuh kayak jadi ngeliat kayak anak kecil gitu karena postur yang kecil kan dengan muka gimmick muka yang kayak gini gue jadi tambah sedih nilai terlaku nilai napa sih ada apa back to me gue semakin yakin bahwa ternyata karakteristik Tony Stark itu benar-benar ambisius dan tidak mudah menyerah ya karena di planet Titan 1 aja Tony Stark eh gue belum memastikan sih kalo ini Titan 2 ya karena beda kalo Titan 1 kan orang banget dan disini udah agak sedikit dark ya karena yang gue tau Titan 2 itu emang lebih dark daripada Titan 1 dan disini kita liat Tony Stark memakai baju Iron Man Mark yang didominasi oleh banyak warna kuning pada lengan pada paha ya kan banyakan warna kuningnya gue rasa ini mark baru dalam api jelasin begini mungkin yang ada tau weh kita melihat Trinity yoi Trinity nya Avengers disini ada Thor Captain America dengan shield nya dan Iron Man dengan mark barunya ya kan pahanya tuh paha sampai dengkul kuning itu menandakan ini kostum baru karena biasanya kuning cuma warna minoritas sekarang kuning hampir mendominasi walaupun masih 60% 40% ya masih banyak male cuma disini kuning pada mark shoot lebih banyak weh dan kita bisa liat juga nih disini Trinity nyamperin Thanos nih kayak Assalamualaikum kayak Assalamualaikum Thanos ini gimana nih jadinya nih What the fось embora tiget on sale now tiget on sale now okay bisa disimpulkan tadi dari video yang baru di upload Marvel Entertainment video yang baru di upload dari Marvel Entertainment ini memberikan sedikit bocoran lagi walaupun masih sedikit pelit dan tidak memunculkan nasib Bruce Banner jadi apa disini tapi kita disini disuguhkan beberapa scene yang mungkin mendebarkan hati kita karena disini kita bisa melihat Trinity gabung lagi Trinity berjuang bersama lagi dan yang paling penting adalah Chris Evans Steve Rogers kembali berdamai dengan Tony Stark atau Iron Man kembali damai dengan Captain America pasca Civil War 2016 tahun lalu jangan lupa klik tombol subscribe kalau kalian suka video-video di channel gue klik tombol like kalau kalian suka sama video ini tulis komentar kalian di kolom komentar kalau kalian punya sesuatu teori yang bisa kalian sampaikan atau kalian ingin memberi masukan kepada gue dan channel ini ke depannya gue sangat menerima masukan sekali lagi thank you buat yang udah nonton video ini segitu aja video dari gue kurang lebihnya mohon maaf gue Adrian siap cabut sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax